Makanya Allah SWT berfirman Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan Ini peringatan keras Makanya dalam masalah nama-nama Allah tidak boleh sembarang Barang siapa yang memberi, mensikapi nama Allah dengan sembarang Dengan memasang nama Allah sembarangan Atau memberi nama Allah secara sembarangan Maka dia terancam dengan ayat ini Kata Allah SWT tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad Penyimpangan, ilhad itu penyimpangan Seperti makanya orang kalau meninggal dibuat lahat Lahat itu apa? Bolongan yang dibuat menyimpang Jadi ilhad namanya apa? Penyimpangan Nah orang yang melakukan penyimpangan dengan nama-nama Allah Bahaya mereka diancam dengan azab Mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan Di antara penyimpangan tadi Mereka tidak memberi nama Allah dengan sesuai dalil Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah Dia tidak berani memberi nama Allah kecuali dengan dalil Karena tidak ada yang mengetahui keseperan Allah kecuali dia sendiri Dia yang paling tahu Dan dia yang berhak memberi nama-nama kepada dirinya Adapun beri nama Bapak atau ilha fa'ilah Sebab yang pelaku Bapak Kemudian atau menggunakan nama-nama Allah kepada berhala-berhala Maka ini semua adalah penyimpangan dan diancam dengan neraka jahannam